Intro Halo, ikutin vlog aku yuk ke Susi Mentai di Pekanbaru Parkirannya itu lumayan luas ya Jadi pada saat pertama kali masuk Kamu akan disambut oleh resepsionis yang super ramah loh Nah, ini dia yang spesial di Susi Mentai Jadi Susinya itu jalan-jalan terus, panjang Jadi kalian misalnya ada yang suka, tinggal ambil aja Tapi memang bahaya sih liat Susi jalan-jalan gini terus Rasanya itu pengen ngambil terus loh Aduh, liat gini yang terus makin lapar ya Lewat-lewat terus Susinya Aduh, aduh Nah, kalian bisa liat disini Susinya itu gede-gede loh Isiannya dan ada yang beberapa itu isiannya banyak Padahal harganya itu mulai dari Rp10.000 aja loh Akhirnya setelah lama melihat Susi ini jalan-jalan Saya memutuskan itu untuk mengambil beberapa porsi Susinya Nah, ini dia Susi yang aku pilih Disini ada beberapa macam Susi ya yang aku pesan Dan aku juga pesan nasi gorengnya Aku pesan itu nasi goreng garlic Nah, ini merupakan tekstur dari nasi goreng garlicnya itu Lumayan wangi juga loh Enak, lembut, rada sedikit Pulen juga sedikit Nasinya itu Kemudian aku juga pesan nasi goreng seafood Teksturnya kurang lebih sama Tetapi ada tambahan seafoodnya Untuk harganya itu berdasarkan warna piringnya ya Tak bisa kalian lihat disini Nah, mari kita review sesuatu yuk Susinya yang pertama itu Yang ini itu merupakan ikan goreng Dia udah kayak dilapisi tepung gitu Mari kita coba Nah, untuk Susi yang berikut ini Dia itu isinya itu ada semacam seafoodnya gitu Nah, kemudian yang Susi ini itu Kurang lebih semacam seafood juga Isi dalamnya Tetapi dia di atasnya itu ada mayonnaise Kayak-kayak kejunya gitu juga loh Dan ini lumayan tasty juga Apalagi ditambah dengan sausnya gini Yang berikut ini merupakan seafood yang Lumayan aku sukai Karena isinya itu abon Lumayan enak loh Super tasty banget Kalau ini yang seafood tadi Oh iya disini juga ada soy saucenya juga ya Sama ada kayak cabai bubuknya gitu Nah, untuk tempatnya itu luas Besar, bersih Dan aslinya itu super duper dingin loh Kemudian juga untuk setup tempat makannya itu cerah Jadi kalian itu untuk update-update story Foto itu tuh lumayan bagus Lightingnya itu bagus loh Dan akhirnya selesai juga kami makan Totalnya itu habis 10 plate kalau gak salah Kemudian minumnya itu maca dingin Dan kami itu pesan nasi goreng seafoodnya satu Dan nasi goreng garlicnya itu satu Dan saatnya kita bayar-bayar Nah, kemudian ini dikasih Totalnya itu kena 115.800 Dan itu sudah termasuk pajak ya kemarin itu Lumayan worth it loh untuk harga segitu Sekian dulu ya vlog dari aku Sampai jumpa kembali Bye Bye Sub indo by broth3rmax